Intro Geger bocah 12 tahun gantikan paman nyetir truk Transformer, Jakarta. Sebuah video menampilkan bocah berusia 12 tahun menyetir truk trailer viral di media sosial. Bocah menyetir truk di ruas jalan tol Cikampek. Aksi bocah ini terekam video amatir sesama pengendara di tol. Bocah tersebut sempat ditanya tujuannya mengemudi dan menjawab hendak ke Tasik Malaya. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya kemudian menelusuri kejadian viral ini. Polisi akhirnya mengamankan truk tersebut pada Kamis 29.4 setelah diamankan kemarin. Kendaraannya bersama-sama dengan sopir asli kendaraan truk tersebut, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat 30 April 2021. Peristiwa itu sendiri terjadi pada 2020 atau sekitar enam bulan lalu, namun baru viral belakangan ini. Lokasi kejadian berada di ruas jalan tol Cikampek sekitar KM12, adapun. Sopir asli truk tersebut adalah pria inisial H-33 yang merupakan paman si Bocah. Bocah itu sendiri mengemudikan truk sekitar 30 menit. Memang pada saat itu arahnya ke Tasik Malaya. Di bawah keres area di KM12 ke KM19 itu cuma 7 km jaraknya, ujarnya. Sopir asli ngantuk lalu kemana sopir asli truk tersebut? Sopir aslinya H saat itu ada di dalam truk. H meminta keponakannya untuk menggantikan menyetir karena kondisinya mengantuk. Karena pada saat itu sopir aslinya mengantuk sekali, kemudian dibawa oleh si anak kecil ini. Anak ini membawa truk tersebut sampai dengan KM19, kemudian di antara KM12 ke KM19 itu terekam oleh kamera sesama driver yang ada sambil bercanda, ujarnya, Yusri mengatakan. Kejadian ini jadi pelajaran penting bagi semua bahwa anak di bawah umur seharusnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor karena berbahaya. Cuma satu saja pesan saya, ini pembelajaran buat yang lain juga ada ketentuan batasan umur dalam pembuatan SIM. Kenapa jangan anak di bawah umur? Ini sangat berbahaya dampaknya bagaimana anak di bawah umur belum pantas memiliki SIM membawa truk sebesar ini kemudian menabrak orang, mati. Ini yang harus dihindari, tuturnya, tak ditilang meski terbukti melakukan pelanggaran, namun bocah tersebut tidak ditilang polisi. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya dalam kasus ini mengedepankan upaya diversi. Mengingat status pelanggar Lalu Lintas adalah anak di bawah umur kepada si anak dengan mengacu kepada UU Perlindungan Anak maupun Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Yang kepada anak di bawah umur ini harus dapat dilakukan diversi, kata Sambodo kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 30 April tahun 2021. Polisi menyerahkan bocah tersebut kepada orang tuanya untuk dibina. Di sisi lain, pihak kepolisian juga akan memberikan konseling psikolog terhadap bocah tersebut, maka pada anak nanti. Pertama pembinaannya kepada orang tuanya, tentu nanti kita akan didampingi psikolog anak akan melakukan konseling kepada keluarga maupun kepada anak. Sekaligus juga memberi peringatan kepada kedua orang tua anak untuk mengawasi imbunya. Sopir H dipecat perusahaan sementara itu, Sang Paman H atau Sopir Asli Truk tersebut dipecat dari perusahaan PT.S.T.A. H dipecat lantaran ketawan menyerahkan kemudi kepada bocah. Setelah kejadian, kemudian PT.S.T.A. ini mendapat informasi tentang adanya video tersebut. Maka saat ini perkembangannya saudara H ini sudah diberhentikan oleh manajemen PT.S.T.A., jelas sambodoh kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 30 April 2021. Sementara itu, kasat PJR di telantas Polda Metro Jaya Kompol Akmal mengaku pihaknya belum mendalami terkait sejak kapan bocah itu belajar mengemudikan truk. Kami belum dalami sampai ke sana karena masih di bawah umur, harus melibatkan instansi lain. Kami fokus pada imbauan dan peringatan agar tidak terulang lagi peristiwa yang sama. Pujar Akmal saat dihubungi detik.com, Jumat, tanggal 30 April 2021. Polisi saat ini masih mengembangkan kasus tersebut. Selanjutnya polisi akan mendalami apakah ada unsur eksploitasi anak dalam kejadian itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.